Untuk mensupport belajar bentar, kalian bisa mengklik subscribe. Halo selamat datang di belajar bentar. Sekarang kita akan belajar OBS Studio mengenai kalian harus menggunakan encoder software atau hardware untuk merekam video. Jika kalian pergi ke bagian setting, output, recording, disini, pada bagian encoder, hanya sayangnya kalian tidak bisa melihatnya ketika sedang melakukan rekaman, jadi kalian akan melihatnya pada gambar. Di sini, pada bagian encoder, kalian akan menemukan encoder software dan hardware. Jika kalian memilih software, berarti proses rekaman akan menggunakan CPU. Sedangkan jika hardware, proses rekaman akan menggunakan GPU. Tentunya banyak di antara kalian yang mendengar jika merekam menggunakan encoder hardware atau GPU lebih cepat atau lebih bagus, sehingga membuat hasil rekaman tidak lag atau putus-putus. Hal itu benar jika GPU yang kalian gunakan bagus atau cepat. Tentunya minimal adalah GTX 960 atau RX 570 atau setara. Tetapi bagaimana jika tidak, seperti jika kalian menggunakan GPU entry level seperti GT1030 atau RX 550 atau setara. Tentunya jika kalian menggunakan GPU entry level, ketika kalian bermain game saja sudah berat, apalagi digunakan sebagai merekam video. Akan menghasilkan video yang flat atau putus-putus. Di sini, berat yang dimaksud adalah beban proses penggunaan GPU ketika bermain game. Di sini saya memiliki contohnya, yaitu contoh ketika merekam menggunakan hardware recording dan software recording. Di sini, kalian lihat pada video, video sebelah kiri adalah hardware recording, sebelah kanan adalah software recording. Di sini, jika kalian menggunakan e-GPU untuk bermain game, kalian akan merasakan merekam dengan menggunakan encoder software, yaitu CPU, lebih baik dibandingkan dengan GPU. Tentu saja, jika CPU yang kalian gunakan, jumlah thread-nya sangat banyak. Sekarang kalian lihat di sini baik-baik. Di sini, pada video mengenai hardware recording, kalian bisa melihat, proses GPU sudah hampir 100%. Jadi, proses GPU yang sudah hampir 100% itu, jika kalian tambahkan beban untuk proses rekaman, yang terjadi adalah video tersebut akan mengalami lag atau patah-patah seperti ini. Dan sekarang, kalian lihat pada bagian proses CPU. Kita perbesar. Di sini, pada bagian proses CPU, kalian bisa melihat, proses CPU di sini sangatlah sedikit. Sekarang, kalian lihat ketika kalian menggunakan software recording. Di sini, kalian bisa melihat, proses GPU hampir menekati 100% dan proses CPU di sini lebih banyak dibandingkan ketika kalian merekam menggunakan hardware. Itu karena, ketika kalian melihat proses recording menggunakan software. Beban tersebut akan dilimpahkan ke CPU. Itulah kenapa, proses rekaman dengan menggunakan CPU lebih lancar atau tidak mengalami lag atau patah-patah jika dibandingkan dengan kalian menggunakan hardware recording atau proses rekaman dengan menggunakan GPU. Karena, beban GPU tidak ditempuk. Itu adalah mengenai kalian harus menggunakan encoder software atau hardware pada OBS Studio. Kita sudahi pelajaran kita. Terima kasih.